Intro Terkait dengan laporan serta ditemukan jujah kaki harimau di lahan terbakar di 4 desa di Kecamatan Rengan, Kabupaten Indra Kirihulu, tim gabungan penanganan Karhutlah melakukan pembatasan waktu peninginan, yakni pagi hingga sore hari. Terkait laporan masyarakat yang telah menemukan jujah kaki harimau di sekitaran lokasi kebakaran lahan, tim gabungan penanganan Karhutlah melakukan pembatasan waktu penanganan, yakni dimulai pagi hingga sore hari, guna mengantisipasi sekaligus menjaga keselamatan tim gabungan dalam menjalankan tugas melakukan pendinginan. Terhadap kebakaran lahan hutan yang terbakar di 4 desa di Kecamatan Rengan, Kabupaten Indra Kirihulu dengan luas 311 hektare. Kepala Seksi Kedaruratan KP BD Inhu Amrianto menyebut upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita dibatasi penanganan karena kita harian kebakaran ini berbatas dengan hutan pinduk perumputan yang sama-sama kita kenal di dalam hutan itu. Bahkan ada masyarakat yang mengirimkan dokumentasi jejak-jejak binatang buas. Jadi binatang yang kita terbatas, banyak apa-apa yang dilakukan pada siang hari. Dan wilayahnya tidak bisa mendekati wilayah hutan karena rawan. Kita bersama-sama mengutamakan keamanan dan keselamatan bekerja anggota. Hingga saat ini tim gabungan TNI Polri, KP BD Inhu, BP BD Riau bersama Satpol PP masih terus berjibaku melakukan peninginan di lokasi pasca terbakar. Dikawatirkan lahan gambut tersebut kembali mengeluarkan api karena hembusan angin kencang. Donia Eka Putra melaporkan.